Intro Chris Hattah pedul sebut Jakarta bakal demo jika dirinya dipenjarakan Hilde Netersinis Perseteruan Chris Hattah dengan Hilde Fitriah masih belum usai Beberapa waktu lalu Chris dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Ibunda Hilde atas tuduhan membawa lari anak di bawah umur Sebelumnya Chris juga sudah diperkarakan lantaran diduga memasukkan dokumen-dokumen pernikahannya dengan Hilde Kendati begitu, Chris tak gentar menghadapi berbagai kasus hukum tersebut Pemandu acara uang kaget itu yakin akan mendapat dukungan dari warga Jakarta jika sampai di penjara akibat laporan Hilde Ia yakin statusnya sebagai mualaf akan membuat publik semakin simpati dan siap demo untuknya Kalau gue di penjara, Jakarta bisa demo Karena 95 persen di Indonesia beragama Islam Sedangkan gue seorang mualaf sudah pasti dan simpatik Kata Chris ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 24-10 Seorang mualaf masuk penjara gara-gara istri mainkan drama dan akhirnya suaminya masuk penjara Lo bayangin saja Jakarta demo Chris juga menanggap tihbohnya kabar bahwa dirinya sudah menjadi tersangka atas laporan Ibunda Hilde Ia tegas membantah kabar tersebut dan menyebutkan bahwa dirinya tak takut menghadapi semuanya Akter kelahiran 1988 ini merasa aneh jika nantinya benar di penjara Akibat laporan Hilde Iana Kuzen banyak bilang Chris Hattah sudah jadi tersangka ya Kalau sudah jadi tersangka, gue enggak akan syuting hari ini Lanjut Chris Hattah Gue enggak merasa takut Masuk penjara, dijebloskan karena istri selingkuh dan tidak mengakui pernikahan Lucunya negeri ini Video wawancara Chris ini pun menjadi bahasan hangat di kalangan netter di media sosial Usai dibagikan ulang oleh akunet Makepo, Kamis, 25-10 Biasanya mendapat dukungan, pernyataan Chris ini justru ditanggapi sinis oleh sejumlah netter Mereka menganggap pernyataan Chris terlalu sombong Pede baget, kata netter Gak ngurus meskipun Chris, di penjara atau TDK gak ngefek juga ke orang Jakarta, seletuk yang lain Emang lupa lawan, ork ik membangun Jakarta Ork Jakarta mah bodoh amat sebelum masih lu mau di penjara atau mati, seru lainnya Lu siapa kata netter lain singkat Wat, cuma mak ma alai ik mau ikutan demo siapa lo Demar masak di RTGW aja mails liat ya WKWK, timpal yang lain Di sisi lain, ada juga netter yang memberikan pembelaan untuk Chris Hata Netizen terhormat, itu cuma kiasan kata aja ya Chris itu manusia biasa bukan raja titik Kita harus dibela sedemikian hebohnya Ik jelas itu wanita jalang ik gak tau diri bengit Bela netter Kalau Chris sampai masuk penjara, ini Indonesia utgelak beres Berarti lebih mendukung kumpul kebua dokter pada mengakui menikah, kata lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!